Di arah sekarang, kontor pulsa tidak boleh dianggap remeh Karena perputaran uang di kontor cukup lumayan besar dibanding bisnis sampingan lainnya Tidak heran jika pulsa sudah dilirik perpacakannya Eits, tapi kita tidak bahas pajak Halo Juragan, kita sudah tentu tahu jika cuan dari kontor itu lumayan Dapat 20 transaksi berhari saja sudah pasti dapat cuan dari hari yang lebih dari 20 transaksi Ditambah lagi jika ada produk ACC yang laku, pasti cuan kita bertambah Tapi kali ini kita tidak bahas itu, kita bahas produk lain atau tentang lainnya Baik, kita bahas tentang usaha apa yang cocok disediakan dengan kontor pulsa Langsung saja kita bahas apa saja yang cocok dengan kontor pulsa Yang pertama, parfum Kenapa harus parfum? Ya, karena yang pertama, pasti yang jelas cuan lah Tapi produk ini juga tidak terlalu kurang Selain itu, produk ini juga tidak kenalkan dari luar sana Jadi, bisa dimanfaatkan semua orang dan kita tetap bisa menjaga dari produk tersebut Jadi, kontormu harus ada nih pun rumah pun, tapi tidak harus nih Yang kedua adalah jualan HP Kalau modalmu kuat, harus stok HP Ya, kalau ini sudah pasti cuan besar, satunya saja bisa lebih cuan Ayo, semangat, modal dulu Mimin juga masih nabung untuk jualan HP Yang ketiga adalah sembako Ini juga cocok nih, biar cuan kita itu tambah Cuannya juga lumayan kok dari sembako Kalau ini sih tergambung-gambung juga Cuannya lumayan, tapi ya kesibukannya pasti bertambah Kemudian ada yang keempat, yakni buka jasa transfer Kalau ini masih penting misalnya Kontormu wajib nih, cuannya gak baik 6500 untuk 20 ribu Ditambah lagi, transaksi perbuangan ini tidak ada bond Jadi, kamu masih cuan lebih Untuk agennya, ataupun aplikasinya, ataupun partnernya Untuk transfer antar bank atau jasa transfer antar bank Kalian bisa gunakan aplikasi mitra buka Ataupun daftar langsung ke agen BRLink Ataupun menggunakan jasa-jasa lainnya Yang tentunya masih memberikan keuntungan untuk kita Jadi, saya sarankan kalian juga buka jasa transfer antar bank di kontak kalian Selain jasa transfer antar bank, ada juga satu bisnis atau produk yang bisa kalian tambah di kontak kalian Dan, tentunya produk ini disukai banyak orang Juga dibutuhkan banyak orang Karena setiap hari membutuhkannya Kita sama-sama coba tekan Dan potensi yang punya pun setiap hari Yang kelima itu jualan BBM Dan ini masih diminati oleh banyak orang Dan tentunya juga masih jualan Kita bisa ambil laba 1000-2000 Biasanya kalau di tempat rame tidak ada bond Tidak seperti tempat-tempat sepi yang biasanya di desa Biasanya banyak bond untuk produk BBM Tapi kalau di tempat rame Ya jarang sekali ditemukan beli bahan bakar kok ngebond Yang keenam itu jasa fotokopi Ataupun produk fotokopi ini masih juga cocok disandingkan dengan kontrapulsa Apalagi kalian memiliki keahlian khusus di bidang desain grafis Wah pasti kalian ini cocok sekali Buka jasa percetakan juga cocok Ya tentunya kalian harus menguasai desain grafis juga Selain itu ada juga terakhir menurut saya Yang cocok juga disandingkan dengan kontrapulsa Tapi juga menambah kesibukan kita Juga tentunya menambah omset kita Ketika jualan di kontrapulsa Kita sama-sama tebak Kira-kira apa gitu Produk apa ataupun jasa apa Tentunya yang disukai banyak orang lah menurut saya Bukan hanya anak kecil Tapi orang tua juga menyukai produk tersebut Kita sama-sama tebak atau kita sama-sama pikirkan yakni tentang produk makanan dan minuman Cocok banget ini dipajangkan di samping kontor kita Apalagi kita jualan produk-produk ataupun makanan maupun minuman yang fenomenal Misalkan seperti bentol ataupun bakso Kemudian gorengan Ada juga buba ataupun sejenis minuman lainnya Yang tentunya juga cukup fenomenal di kalangan anak-anak muda maupun orang tua pada umumnya Ya mungkin itu beberapa jenis bisnis ataupun bisnis sampingan yang bisa disandingkan di kontor Mungkin juga ada banyak produk lainnya Misalkan Yang lain-lainnya ataupun jasa-jasa lainnya Mungkin bisa juga kalian buka di kontor kalian yang tentunya bisa menambah cuan kalian Ini sih dari pengalaman saya pribadi dari desa saya sendiri Saya sandingkan dengan makanan yang juga cukup bagus Apalagi juga disandingkan dengan produk yang tentunya BBM Yang kalau di desa itu masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat Ya mungkin sih itu rekomendasi dari saya Jika kawan-kawan ataupun teman-teman Ada keinginan lain ataupun lebih ke produk lainnya Itu terserah kalian Kalian lebih tahu sendiri produk kalian mana yang bakalan lebih cuan di tempat kalian Karena sejatinya itu tempat jualan kita ataupun kontor kita Setiap desa ataupun setiap daerah ataupun setiap tempat Marketnya pasti berbeda-beda Cuannya pun pasti berbeda-beda Yang penting tidak melayani hutang Oke Bila video ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa di subscribe maupun di like Jika kurang suka silahkan kalian komentar di video saya Dan berikan kritikan kepada saya Untuk buat konten seperti apa Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!